Oke teman-teman, balik lagi dengan saya di channel SenaGaming Jadi di video kali ini kita akan membahas untuk 5 skin yang akan segera rilis di Mobile Legends Yang pertama ada skin dari Odet, yaitu skin Zodiac Jadi skin Zodiac telah hadir kembali Dan kali ini yang mendapat skinnya adalah Hero Odet Yang akan mendapat skin Zodiac Virgo Jadi ini untuk tampilan dari skinnya Jadi seperti biasa ya untuk tampilan skin Zodiac Tidak jauh dari efek-efek warna biru ya atau efek-efek es Dan ini untuk basic attacknya teman-teman Jadi si Odetnya melemparkan percikan es gitu ya Nah ini untuk skill pertamanya cukup keren sekali ya Jadi disini si Odetnya mengeluarkan angsa yang terbang gitu ya Nah ini keren sekali untuk skill pertama Untuk skill keduanya lumayan Untuk batu esnya lebih besar ya dikeluarkannya Dan memejar dua kali Ke kiri dan kanan ya Nah untuk ultinya teman-teman ini keren sekali ya Untuk ultinya Don't tell anybody that I can't swim Oke kita lihat lagi Wow ini ultinya keren sekali teman-teman Jadi untuk skin Zodiac dari Odet ini yang kerennya skill 1 dan skill ultinya ya Kenapa mereka mencari ati saya? Skill 1 nya keren sekali teman-teman Burst blood Jadi untuk skin ini adalah lanjutan dari skin Zodiac ya Yang seperti teman-teman tahu kita bisa mendapatkannya dengan cara men-summon di event Zodiac teman-teman Untuk skill 2 nya yang apabila ter-stun ya Maka juga yang dikarat es di sekeliling musuh teman-teman Kalau untuk ultinya keren sekali ya teman-teman ya Padahal ini masih di advert server ya dan belum maksimal ya Biasanya kalau sudah masuk di original server itu makin maksimal ya untuk skill animasi dan skill-skill dari skin terbaru itu teman-teman Ini keren sekali kalau untuk ultinya Betul-betul keren teman-teman Jadi tidak mengecewakan ya untuk skin Zodiac yang versi Odet ini teman-teman Oke kita lanjut untuk skin berikutnya yaitu skin dari hero Kadita yang langsung mendapatkan skin spesial teman-teman Jadi disini nama skinnya adalah White Robin Jadi disini si Kaditanya tetap menjadi pria Malah lebih cantik sepertinya dan lebih menarik dan lebih enak dilihat ya Namun disini untuk Kaditanya menjadi seperti perih-perih bule ya teman-teman Karena rambutnya pilih ya dan memakai bagi Rinsos yang warna putih gitu Oke ini untuk basic attack nya Dan untuk skill pertamanya ya Untuk keren sih walau tidak ada perubahan yang agak signifikan ya dengan normalnya Oke itu skill keduanya Kita bisa meneluarkan air yang akan masuk Untukkan efek knock up ya bagi musuh yang terkena Skill pertama dan ultinya Tukup keren sih teman-teman Untuk skin dari Bandita ini Walaupun menurut saya tidak terlalu banyak perubahan Yang dibanding dengan skin globalnya Padahal untuk label dari skin ini spesial ya Namun biasanya kalau untuk di Emperor Server ini Biasanya kalau untuk review dari skin itu masih belum maksimal ya Biasa kalau sudah di original server baru kita Betul-betul tahu bagaimana efek minimal dari dua skin Namun sejauh ini kalau untuk skin dari Bandita ini Ya cukup lumayan ya Untuk tampilan ini cukup enak dilihat Cukup menarik Bandita ini Menjadi cewek-cewek bule gitu Karena rambutnya pirang Dan untuk efek skillnya ya cukup lumayan lah ya Tidak ada yang mempunyai kekuatan untuk menggantikan kekuatan Bagus juga walaupun tidak mempunyai tampilan dari skin normalnya ya Kita lihat untuk skillnya Oke teman-teman kita lanjut untuk skin yang ketiga Yaitu yang diatur pada Hero Granger ya Jadi disini Hero Granger mendapatkan skin elite pertamanya Yaitu skin Domesday Terminator teman-teman Jadi disini si Granger nya menjadi manusia separoh robot ya Jadi bisa dibilang dia menjadi cyborg ya Cyborg yang membawa tas dan bersenjatakan pistol yang cukup besar Oke ini untuk basic attack nya Skill pertama Ada gradient efek warna biru ya Ini keren ya Apalagi waktu dia mengeluarkan critical nya Itu keren sekali ya Untuk skill keduanya Jadi ada asap gitu ya Waktu si Granger Nah ada asap yang ditimpulkan ya Macam antara penampot gitu ya Oke ini ultinya Kita lihat lagi Kita lihat lagi ya Kita lihat lagi ya Ultinya Ultinya keren ya Teman-teman Jadi kerennya itu Efek damage nya itu ya Untuk ultinya Ada letakkan-letakkan kuning Dari Saya Jadi untuk skin ini untuk Keemakan Ini Tidak ada yang lain Tidak ada yang lain Tidak ada yang lain Nah Tidak ada yang lain Tidak ada yang lain Tidak ada yang lain akhirnya yaitu skin dari Leomond jadi disini untuk hero Leomond mendapatkan skin etik pertamanya jadi disini untuk skin ini adalah skin limited ya jadi dimana skin ini bisa kita dapatkan dengan cara memutar di Lucky Box teman-teman jadi nama skinnya adalah Inferno Soul ya di sini si Leomond menjadi Satria Api ya yang mana kundanya ada api dan si Leomondnya ada tampilan-tampilan api gitu tidak jauh berbeda dengan skin pulkan ya kalau dari segi dari segi tampilannya skin pulkan yang skin spesialnya lapu-lapu tersebut yang baru kemarin terdapatkan secara gratis ya di Indonesia yang berwarian tampilannya tidak jauh berbeda untuk rambutnya berwarna agak-agak apian gitu wah itu itu skill pertamanya keren ya skill pertamanya keren loh temen-temen ya keren sekali basic attack keren untuk skill keduanya lumayan ya skill keduanya lumayan ada api-api gitu ya waktu dia ngedas dan ini sudah apinya wah keren sekali ini asli keren ini skinnya jadi ini skin epik ya teman-teman tapi ya suhu memang seharusnya menuju tampilannya memang harus keren ya bahwa itu batunya juga keren loh tampilan ini skin ini wah ini memang keren sekali ya nggak ada kekurangan sedikitpun ya kalau untuk saya dari tampilan juga keren ya di sini temanya tema arti tema-tema satrian raka gitu ya suhu epek-epek skill nya juga lumayan namun sayangnya skin ini sangat mahal ya teman-teman ya ini kita harus memutar di luckybok jadi bagi teman-teman yang memang ingin memiliki skin ini atau user download dan punya banyak daiman dan rela memutar di luckybok ya jangan sampai kelewatan untuk dari skin epik ini ya teman-teman ya karena ini keren sekali teman-teman nggak rugi sih mantap waktu buddhanya naik pun ada macam ledakan api gitu ya keren yang keren lah kalau menurut saya teman-teman jadi tidak ada kekurangan sedikit dari tampilannya keren dari skill api-pikirnya juga sangat maksimal oke kita lanjut ke skin yang berikutnya yaitu skin dari Guinevere teman-teman yaitu skin Lotus dan kemungkinan skin ini akan dijadikan skin Starlight di bulan September nanti teman-teman jadi di sini untuk Guinevere menjadi seperti dewi-dewi Chinese gitu ya jadi dia memendah apa memegang bunga teratai jadi dengan nama skin adalah skin Lotus ya jadi untuk skin ini efeknya tapi minim sekali ya teman-temannya basic attacknya warna pink lho oke tampilan juga warna pink ya jadi bagi teman-teman agak risih dengan warna pink kayaknya gimana ya dengan skin ini itu skill pertamanya keren kecil kedua keren juga ya jadi waktu ini pernah ngetes itu ada efek atau apa ya keren sih tapi ini peminim sekali ya wow ternya keren sekali jadi ada bola pink gitu jadi intinya untuk skin ini serba pink ya teman-teman ya kalau untuk user cewek ini wajib punya sih namun untuk skin Starlight sih kemungkinan besar pasti dibeli ya teman-teman karena selain dari kualitas skinnya kita juga bisa mendapatkan benefit-benefit keuntungan di Starlight juga jadi ada item-item yang bisa kita miliki kita dapatkan kemungkinan ya ini untuk skin ini bagus ya dari tampilan juga bagus untuk skill-skill animasi nya juga menarik ya agak sedikit berbeda dengan bikin-sikill yang lamanya jadi sebenarnya untuk skin ini wajib sih kita miliki itu kan sayangnya untuk warnanya warna pink ya jadi kemungkinan ini dia memang untuk bayar pelayan cewek ya oke teman-teman jadi itulah dia skin-skin yang akan segera rilis di bulan di bulan September ya dari Mobile Legends terima kasih teman-teman telah kita ketemu lagi di video-video yang lainnya bye bye